450 prajurit TNI ini merupakan Batalion Infantri 407 dari Kodam 4 di Ponegoro, Jawa Tengah. Prajurit ini akan menempati pos bagian Timur Kalbar, mulai dari Kebupaten Sanggau sampai ke Kapuas Hulu. Dalam upacara pemberangkatan PAMTAS ini, Pangdam 12 Tanjung Pura menitipkan pesan agar para prajurit menjalankan tugas dengan baik. Tugas-tugas yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, tadi diamanat, bahwa mereka berkajukan untuk menjaga keamanan, menjaga situasi di wilayah perbatasan antara RI dengan Malaysia di sektor timur. Kemudian tugas-tugas yang dilaksanakan lainnya adalah mencegah kegiatan-kegiatan ilegal, yaitu ilegal logging, ilegal trading, ilegal trafficking, kemudian ada perintah-perintah ilegal, termasuk penyelidupan-penyelidupan. Pada tempat ini kami ditugaskan membawa pasukan sebanyak 450 orang dari Kodam 4 di Ponegoro. Di sekelosisi kami ada di Tegal, Selawi. Kemudian kami sudah membawa persiapan dalam rangka termasuk kami mendapatkan pembekalan untuk mengatasi persoalan yang ada di perbatasan. Salah satunya anggota kami sudah dibekali untuk memberikan pendidikan pengajaran kepada masyarakat kita yang ada di perbatasan. Kita disiap untuk dibantukan langsung dari mendikus nasional. Prajurit PAMTAS ini akan menjaga sebanyak 2.417 patok wilayah dan 250 km perbatasan RI Malaysia. Mereka akan bertugas selama 9 bulan ke depan. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya Terima kasih telah menonton!